Intro Ya, nama saya Shifa Mutiatunisa, saya mahasiswi dari HHK Animation Academy, asal saya dari Tangerang. Saya Ramunda Resti Dewi, mahasiswi dari HHK Animation Academy, disini sebagai anak magang. Nama saya Privaldi Elikrimi, itu nama dikasih kakek dan orang tua saya. Asal saya dari Kampus Isi Padang Panjang, jurusan Desain Komunikasi Visual, Angkatan 2015, disini saya magang. Nama saya Muhammad Tafil Maulia, saya dari Isi Padang Panjang, dan berkesempatan magang di ECEP. Saya bisa magang belajar karena ketua kelas saya memberitahu. Dia dapat informasi dari dosen saya. Kebetulan dosen saya bekerja disini dan memberitahu bahwa bisa untuk diisi oleh anak magang. Dan juga saya ingin mencoba hal baru, yaitu ingin mencari sosial baru, dan juga ingin mencoba untuk hidup mandiri dengan melantau. Pada saat mengikuti di club di Bali, jadi saya nanya ke teman saya, ada tempat magang yang bagus enggak yang cocok buat saya. Tiga tempat dikasihnya, tiga-tiga yang saya masukin portofolio saya. Tiga-tiga yang diterima, tapi enggak tahu kenapa saya milik kesini. Mungkin insting, insting perantaunya keluar. Saya mendapat informasi dari teman saya, kalau ada perusahaan yang membuka tempat magang, dan kebetulan sedang mencari orang yang berminat di bagian animasi. Lalu saya sangat berminat dan berangkat. Makasih bisa disini. Lebih dari sekedar animasi, saya mendapatkan pengetahuan tentang perhotelan juga. Terus, karena saya orang grafis ya, orang visual, jadi saya mendapatkan itu juga, sedikit pengetahuan tentang dunia visual itu. Ya banyak, Pak. Banyak banget sih sebenarnya yang saya dapat dari ajar itu. Tapi yang benar-benar paling ini sih kerjasamanya. Dan cara memberitahu kepada senior ke juniornya. Bahwa saya tahu masih ada tempat kerja yang di mana kekeluarganya itu ada. Enggak cuma sekedar duit, enggak cuma sekedar jabatan, enggak cuma sekedar kerja langsung pulang, enggak cuma sekedar mengejar kuantitas. Wah, banyak banget ya yang aku dapatkan dari ajar. Jadi itu, saya kan sehariannya kan sebagai anak animasi tiga dimensi, yang emang biasanya itu bikin film pendek gitu. Nah, di sini itu saya merasa saya dapat skill yang benar-benar baru gitu. Yaitu membuat user interface di bidang perhotelan gitu. Kesan yang paling aku ingat, yang pasti saat lagi sama-sama ya kebersamaan diajar itu karena kebersamaan diajar itu erat banget gitu. Kesan yang saya rasakan selama di sini, karena saya udah sebutin tadi kekeluargaan, bagi saya semua yang saya lakukan di sini, itu kesan terbaik untuk kalian. Kesan yang paling menarik di saat diajar ini, itu saat workshop sih. Dari situ, saya, kemampuan saya berarti diakui oleh orang-orang di sini. Kesan yang saya rasakan itu ketika diajar itu, orang-orangnya luar biasa low profile, tapi hasilnya itu luar biasa, yang dihasilkan dari orang-orang itu luar biasa. Mengagumkan sekali. Jadi, ajar itu mempunyai apa yang perlu diketahui oleh orang-orang yang ingin belajar di dalam dunia perhotelan. Dan saya baru tahu kalau dunia hotel itu sangat bagus dalam segi teknis, kayak prinsip hotelnya, terus smart care-nya, dan segala macemnya. Mungkin itu. Bagaimana cara memberitahu kepada orang bahwa hotel itu apa sih? Bagian penting-pentingnya hotel itu apa aja? Kan orang awam cuma tahu kalau hotel itu hanya penginapan biasa. Dan ternyata tuh di situ ada hal-hal yang penting banget. Arti ajar buat saya itu adalah sebuah guru. Ternyata orang-orang di dalam itu juga bisa mengajar. Arti ajar buat aku. Ajar itu menurutku tempat belajar dan bekerja yang asik ya. Jadi, aku sebagai anak malam di sini tuh nggak dituntut untuk hanya bekerja aja. Tapi juga dari awal aku ditanya ingin belajar apa? Dan ya, ingin mengeksplor hal baru apa gitu. Harapan untuk ajar dari saya adalah semakin berkembang. Ya, semoga ajar semakin berkembang lagi, semakin berproses menjadi lebih baik lagi, dan kekeluargaannya semakin erat dan nggak luntur. Yang harapan saya itu budaya kerjaannya itu jangan hilang, yang kekeluargaan itu. Mungkin yang semua yang terbaik lah, karena ajar memberikan saya yang terbaik juga. Jadi, itu aja. Ajar itu jempol. Ajar itu asis saya itu kerjaan. Ajar itu mantap pol. Ajar itu luar biasa. Salam Jempol! Terima kasih telah menonton!